Halo, jumpa lagi dengan saya, saya di Ego Dapurgo. Oke, kali ini saya akan membagikan satu menu ya, yang saya akan masak hari ini. Hari ini hari Rabu atau Paisan, kita akan masak nasi lemah vegetarian ya. Nasi lemah ini boleh dimasak menggunakan basmati, atau nasi putih, atau berorai basmati pun boleh ya. Tapi kali ini saya punya basmati yang warna putih itu habis, so saya kali ini menggunakan beras putih yang bario, nanti saya akan kelihatan ya. Ini saya akan perlihatkan, karena saya kehabisan basmati, wet basmati, saya hari ini menggunakan ini, wet bario rice yang berasal dari Sambah Sarawak ya. Saya hari ini menggunakan ini, saya akan tunjuk caranya untuk masak nasi lemah, nasi lemah yang banyak hope ini untuk semua ya. Karena bila sesetengah orang mau menggunakan santan, boleh ya, atau menggunakan susu atau butter, boleh. Tapi kali ini saya akan tunjukkan, saya menghargai nasi lemah saya ya. Ini saya menggunakan sikit pandan, pandan, boleh mampu ya. Saya menggunakan sikit pandan, pandan lift, dan lengkuas atau lamkyong, bahasa semisnya lamkyong, lengkuas. Lepas itu, serai atau hyung mawa, ini ialah bay leaf, atau bahasa-bahasanya boleh bilang atau cakap, bay leaf boleh cakap itu, apa, sejenis herb, daun salam, ini orang Malayi cakap daun salam atau bahasa Inggrisnya bay leaf. Lepas itu, daun lima burut atau mafung kambing, sikit ginger, dan sikit maki hit mushroom, satu ketol atau dua ketol boleh, sikit saja. Lepas itu, sikit itu pun daukan atau reshling, macam ini. Ini untuk sikit saja. Lepas tomato, tomato satu biji macam satu biji pun boleh kita potong halus. Sikit garam, sikit mushroom powder yang sikit saja lahat. Ini nanti bahan kita campurkan dalam nasi. Saya menggunakan tomato, sama ini resin ini, tujuannya untuk dia macam ada taste, ada masam manis, serupa agak pengganti yogurt ya. Lepas itu, disini saya masak nasi lemak menggunakan ini ya, susu soya. Sini susu soya, dan saya menggunakan ini virgin component oil full press ya. Nah ini, saya menggunakan ini. Lepas saya menggunakan satu cawan air untuk tambahan ya. Nanti semua ingredient ini, saya akan masukkan jadi satu ke nasi yang saya sudah cuci ini. Nanti semua ingredient ini, saya akan masukkan, macam ini. Semua saya sudah cuci, dan saya akan masukkan semua ya. Nah, cuma saya tanganku sudah cuci, garam semua masuk, semua masuk, dan daun limau semua masuk, semua sudah masuk. Dan disini, saya akan potongkan ini, kecil-kecil, biar dia aroma yang itu keluar ya. Ini macam, saya akan campurkan. Kekas itu. Oh ya, saya tadi terlupa, dalam saya masak beras ini, dalam satu keci, satu kilo beras, saya tak masak semua. Saya masak dalam 700 krim atau 600 krim ya. Selanjutnya, kita tambahkan ini susu, ini susu. Karena saya tak menggunakan santan, saya gunakan ini susu. Tapi, bila menggunakan santan pun lagi sepiak ya. Nah, ini saya akan tuang, ini susu. Ini susu, saya akan mengtuang. Macam ini satu cawan. Satu cawan setengah, boleh susu ya. Ini macam. Oke. Saya akan tuang satu cawan setengah. Lepas itu, saya akan kacaukan. Nah, aduk. Dan di sini, saya menggunakan tumerit potter. Ini tumerit potter organik ya. Saya akan bubur dalam Setengah sudu makan. Saya akan bubur dalam setengah sudu makan. Macam ini. Yang dalam. Saya akan kacau. Sampai dia punya wakang sedati. Lepas itu, kita akan bubur ini air yang tadi satu cawan tadi. Maknanya susu soya-nya satu setengah, airnya satu cawan ini. Kita tak mau bubur habis dulu satu cawan ya. Kita akan bubur separuh dulu. Nanti bila kita, ini air tak mau bubur. Nanti bila kita seti, kita akan kacau lagi. Dan bila tak cukup air, kita akan masukkan ya. Nah, ini masak. Lepas itu, coconut oil ini, kita akan paruh selepas dia sudah masak nasi atau matang nasi, baru kita akan campurkan nanti ya. Sudah siap mencari. Semua rasa sudah, semua masuk. Dan kita akan steam selama kurang lebih 40 menit. Ada, kalau beras putih biasanya 40 menit. Tapi kalau bas mati, biasa 45 menit ya. Saya akan kukus. Nanti saya kasih tengok ya. Saya sudah panaskan itu, untuk penyertimanya saya juga panaskan, saya juga masukkan ya. Nah, sekarang saya akan menyedi atau menghubungkan selama 45 menit ya. Saya akan perlihatkan. Nah, ini saya sudah steam dia. Kita tunggu sampai 40 menit. Dan kita tutupkan. Oke. Dan jangan lupa sebelum, selama kita kukus, nanti 10 menit kita kukus, kita akan buka dan kacau dia. Untuk mencampurkan semua ingredient atau ke dalamnya semua cetati ya. Dalam 10 menit pagi, kita akan buka dan kacau atau aduk itu nasi kita ya. Oke. Sekian dulu, harus setiap dari saya kali ini. Ini perempuan nasi lemak yang mengandung banyak halber yang sangat bagus untuk kita makan dan badan. Selama ini akan saya perlihatkan hasilnya untuk saya di video berikutnya ya. Terima kasih.